Pohon keramat jilid tujuh. Tan Ciu memasang meta, di hadapannya berdiri seorang pengemis tua dengan pakaian yang banyak tambalan, pengemis inilah yang mengganggu ketenangan jalannya. Pengemis tua itu mempunyai wajah yang buruk, melihat si pemuda sebentar, segera ia membentak. Bocah kurang ajar, kau ingin menerjang mampus diriku Tan Ciu tertawa. Aku belum menerjang kau, bukannya agak geli. Hektometer. Dengan ilmu kecepatanmu yang seperti tadi, bila sampai terjadi benturan, bagaimana aku dapat mempertahankan jiwaku, berkata pengemis tua itu tidak mau mengalah. Tan Ciu tidak mendebatnya. Ia tersenyum-senyum saja. Pengemis tua itu lebih marah. Ia membentak agaknya kau ingin menyongsong orang mati. Hekti. Mengapa terburu-buru seperti ini wajah Tan Ciu berubah? Apa maksud tujuanmu dengan kata-kata tadi ia menatap pengemis tua itu tajam-tajam? Ia curiga. Kau ingin mengantarkan diri untuk mati seolah-olah, pengemis tua ini ingin menarik pembicaraan ke dalam acara pokok. Mati pun harus perlahan-lahan, tahu berilah penjelasan yang tenang tentang apa tentang kata-katamu yang tersembunyi. Ha, 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 ha. Pengemis tua itu tertawa. Kau pintar, kau dapat menangkap arti kata-kata kutubuhnya melesat, meninggalkan Tan Ciu. Tan Ciu tidak tinggal diam ia menyusul pengemis tua yang misterius itu. Dengan beberapa kali loncatan, ia berhasil menyusulnya kemudian mencegat orang. Si pengemis tua dipaksa menghentikan langkahnya. Ia kena pegat. Eh, mengapa kau mengganggu ku lagi? Ia mengajukan pertanyaan. Tan Ciu membentak. Berilah keterangan. Yang. Jelas. Tentang. Maksud tujuanmu. Aku bermaksud tujuan apabila kau masih berlagak pilon, dengan sekali hajar, aku akan meremukan batok kepalamu Tan Ciu mengancam. Hanya ingin mengetahui keterangan yang lebih jelas, kau bersedia membunuh orang bertanya si pengemis tua. Betul, kedatanganmu sangat mencurigakan apa yang kau curigai karenakah seperti sudah tahu maksud tujuanku mengapa. Hal ini sudah lumrah, bukanku kira, kau adalah salah seorang dari golongannya pengemis tua itu tertawa berkakakan. Kau mengoceh senak udel saja, ia berkata. Biar mati kelaparan, tidak nanti aku mengemis kepadanya, siapa yang kau artikan dengan orang ketiga itu bertanya Tan Ciu. Seharusnya kau mengerti, berkata si pengemis tua. Tan Kiam Blem yang kau maksudkan ketua benteng penggantungan, pengemis tua ini meralat keterangan Tan Ciu. Wajah si pemuda berubah lagi. Ketua benteng penggantungan adalah Tan Kiam Blem, ia berkata. Bukan, pengemis tua ini menolak keterangan. Ketua benteng penggantungan bukan Tan Kiam Blem si pengemis tua menganggukan kepala. Kukira bukan, ia berkata. Tetapi belum tentu tidak mungkin sama sekali, keterangan yang mempunyai dua jawaban seperti inilah yang paling sulit diterima, bukan dan mempunyai kemungkinan. Siapakah sesungguhnya ketua benteng penggantungan itu? Bagaimanakah Tan Ciu membongkar rahasia Tan Kiam Blem yang penuh rahasia teka-teki? Mari kita menyaksikan bagian-bagian berikutnya dari cerita ini. Tan Ciu menatap pengemis tua itu tajam-tajam. Apa maksud dan bagaimana asal-usulnya pengemis yang sangat mencurigakan ini? Bagaimana kau tahu bahwa aku ingin mengunjungi dan menemui ketua benteng penggantungan? Ia mengajukan pertanyaan, pengemis tua itu tertawa. Terus terangku katakan kepadamu, pekerjaanku sehari-hari, kecuali meminta-minta sedekah, lain pekerjaan ialah meramalkan sesuatu kepada orang. Aku adalah tukang ramal amatir, ngelepus percaya atau tidaknya, terserah kepadamu, berkata pengemis yang mengaku sebagai tukang ramal amatir itu. Sikapnya sangat tenang sekali. Tan Ciu mengeluarkan suara dari hidung. Di hadapanku, adalah lebih baik jangan terlalu banyak menjual mahal. Kau tidak percaya bahwa aku dapat melihat segala sesuatu yang sudah atau akan terjadi bertanya si pengemis tukang ramal. Tidak percaya. Berani mengadakan pertaruhan apa yang dipertaruhkan bila aku dapat meramalkan segala sesuatu tentangmu dengan cocok, kau harus mencopot batok kepalamu, untuk diserahkan kepadaku, bila ramalanmu tidak cocok aku pun akan menyerahkan batok kepalaku kepadamu. Baik, pengemis itu tertawa. Kau akan menyesal, tahu tidak. Aku tidak akan menyesal, Tan Ciu menantang. Aku masih menyayangkan batok kepalamu itu, jangan banyak cincong. Katakanlah, apa yang ingin kau ketahui, kejadian yang sudah lewat atau kejadian yang akan terjadi. Si pengemis Yauk mengaku tukang ramal amatir ini mempunyai pegangan yang kuat. Maka ia berani berkata seperti tadi. Tan Ciu berpikir sebentar, kemudian berkata, Aku mengajukan suatu pertanyaan kepadamu, bila jawabanmu ini cocok, maka segera akan ku serahkan batok kepalaku, baik, berkata si pengemis. Katakanlah, seratus persen kau akan kalah, Tan Ciu tertawa. Belum tentu, ia menantang. Sebutkanlah pertanyaanmu. Berkata, si pengemis tersebut. Siapa yang menjadi ayahku? Dimanakah ibu berada? Siapa yang menjadi alkojo pohon penggantungan sekaligus? Tan Ciu mengajukan tiga pertanyaan yang beruntun. Pengemis tukang ramal amatir itu tertawa bocah, ia berkata, Berapa? Banyaknya. Batok kepalamu. Tentu saja satu, berkata Tan Ciu masuk ke dalam perangkap orang. Mengapa mengajukan tiga pertanyaan pengemis tua itu bertanya tertawa? Tan Ciu tertegun. Baiklah, akhirnya pemuda ini mengalah. Aku mengajukan satu dari tiga pertanyaan tadi, yang inginku ketahui ialah siapa alkojo pohon penggantungan. Alkojo pohon penggantungan, si pengemis tidak meneruskan kata-katanya agaknya tidak dapat memberi keterangan. T. A. A. Ciu tertawa dingin. Bagaimana ia sangat puas? Tidak dapat memberi jawaban, bukan-bukan tidak dapat memberi jawaban, berkata si pengemis. Tetapi tidak dapat mengatakan kepadamu, kentut ianya satu alasan kosong, Tan Ciu tidak puas. Jangan kau memaki orang, bila kau tidak menjawab pertanyaanku ini, maka kau harus mengakui akan kekalahanmu dan serahkanlah batok kepalamu, berkata T. A. Ciu. Pengemis tua itu menunjukkan wajahnya yang serba susah. Tan Ciu membentak lagi. Kau tidak mau menyerah kalah aku. Aku. Sungguh aku tidak bisa mengatakannya, berkata si pengemis. Mengapa karena hal ini menyangkut rahasia yang belum waktunya dibuka, jangan menggunakan alasan, sungguh, lebih baik kau menyerahkan batok kepalamu itu, pengemis tua menggoyangkan kepala. Masih ada lain alasan bertanya Tan Ciu, tubuhnya bergerak, siap menangkap orang gesit sekali gerakan pemuda ini. Tunggu berteriak si pengemis. Nah, katakanlah, berkata Tan Ciu. Kuatur seperti ini saja. Berkata si pengemis. Bertempur, tidak mungkin memenangkan dirimu. Laripun tidak mungkin dapat menghindari diri darimu. Daripada menyerahkan batok kepalaku secara penasaran, lebih baik ku berikan jawaban pada secari kertas, suata saat. Bila sudah waktunya rahasia itu diketahui olehmu, maka baru kau boleh buka, kau ingin mengulur waktu copotnya batok kepalamu itu Tan Ciu mengejek. Bukan. Hal itu menyangkut takdir. Sesuatu yang telah ditetapkan tidak dapat diubah. HMMM, suatu hari, bila kau harus menyerahkan batok kepala itu, jangan kau menyesal, berkata pengemis itu. Ku kira kata-kata ini harus ditujukan kepadamu, pengemis tua yang misterius itu mengeluarkan secari kertas, mencatat sesuatu dan melipat lagi kertas tersebut, ditempelnya surat pusaka ini dan diserahkan kepada Tan Ciu. Simpanlah baik-baik jawaban pertanyaanmu tadi, katanya. Suatu ketika, setelah tiba waktunya untuk mengetahui, aku akan memberitahu kepadamu, Tan Ciu menerima surat jawaban itu. Dia masukkan ke dalam saku baju. Maka ia pun bersedia meneruskan perjalanan. Si pengemis mencegah dengan satu teriakan. Tunggu dulu Tan Ciu menghentikan gerakannya lagi. Apalagi ia bertanya. Pokok persoalan, kau menyaksikan ilmu kepandaianku tidak dapat menandingi ketua benteng penggantungan susah dipastikan Tan Ciu tertawa. Aku heran, ia berkata. Bagaimana kau tahu aku akan mengunjungi benteng penggantungan lupakah kau, bahwa kini sedang berhadapan dengan seorang tukang ramal amati robrolan kosong, Aku tidak akan diajak perang lidah dengan seorang yang sudah menjadi pokrol bambu. Pengemis itu tertawa. Ia berkata. Bukan obrolan kosong, juga bukan perang lidah. Aku ingin berembuk denganmu, tentang apa bersediakah kau menyaksikan suatu keramaian-keramaian apa kau tahu. Tanggal berapakah hari ini, tanggal berapa? Aku lupa, hari ini tanggal 14, bulan 8, berkata si pengemis tua yang mengaku dirinya sebagai seorang tukang ramal amatir itu. Hati Tan Ciu tergetar. Esok adalah hari P.G.W.E. Capgeu, ia berkata. Betul, membenarkan pengemis itu. Apa yang akan terjadi pada hari itu hari pohon penggantungan yang menyeramkan? Betul, Tan Ciu mengeluarkan suara dari hidung. Aku tak dapat melepaskan kesempatan ini, ingin pergi bertanya si pengemis. Tentu, siapa yang menjadi korban pohon penggantungan, esok hari segera ku ketahui. Si pengemis menggoyang-goyangkan kepala berkata, tidak mungkin. Kau mengatakan bahwa aku tak mungkin berhasil mengetahui, siapa yang menjadi alkojo pohon penggantungan 100%. Dan kau akan mengalami kegagalan, aku tidak percaya, mau bertaruh lagi. Kukirakah seorang pendekar keseno, tukang judi yang suka taruhanku beritahu kepadamu, bahwa orang yang akan mengunjungi pohon penggantungan tak sedikit. Mereka adalah tokoh-tokoh istimewa semua, termasuk si ketua benteng penggantungan dan, betul tak akan salah lagi di antara alkojo pohon penggantungan dan ketua benteng penggantungan tidak ada hubungan sama sekali tentu saja tidak kecuali ketua benteng penggantungan. Tokoh mana lagi yang akan berkunjung datang, seorang tokoh silat kelas 1 yang istimewa, si pendekar Dewa Angin Sin Hang Hiap juga akan turut serta, siapakah pendekar Dewa Angin Sin Hang Hiap ini? Namanya sudah terkenal pada 60 tahun yang lalu dia adalah seorang jago tertua yang masih hidup di dalam dunia. Ilmu silatnya dapat menandingi Tan Kiam Lem. Sukar ditentukan, yang pasti ialah tidak berada di bawah Tan Kiam Lem, Tan Ciu berkata suram. Aku tak percaya, masakan tak ada orang yang dapat menandingi ilmu Tan Kiam Lem si pengemis tua diam bungkam. Siapa lagi yang akan datang Tan Ciu bertanya. Kini ia mulai percaya bahwa pengemis tukang ramal amatir ini mempunyai info-info tajam. Si pengemis tua berkata, bayangkan, bila esok malam, Tan Kiam Lem, Sin Hang Hiap dan ketua benteng penggantungan berkumpul di pohon penggantungan, bagaimanakah Al Gojo pohon penggantungan menghadapi mereka? Suatu keramaian yang luar biasa, bukan mereka itu pasti tiba-pasti, kau berani mengadakan jaminan apa yang harus ku jamin. Mereka pun segera tiba mengapa kau tidak mau turut serta, baik. Aku turut serta di dalam barisan kuat ini, berkata Tan Ciu gagah. Mari kita berangkat ke pohon penggantungan, mengajak pengemis itu. Tan Ciu tidak menolak ajakan ini, maka kedua orang itu melesat, menuju ke arah pohon penggantungan. Tanggal 15 bulan 8. Hari Seram, yang membayangi pohon penggantungan ini pun tiba. Di dalam rimba penggantungan yang gelap, tetapi diliputi oleh kabut keseraman. Tabir ini sudah waktunya dibuka. Bila tahun yang lain, penggantungan seorang gadis cantik berkepandaian silat tidak dapat dicegah, bagaimana keadaannya tahun ini? Ilmu kepandaian Tong Lip C.S. tentu tidak dapat dibandingkan dengan ilmu kepandaian Tan Kiam Lem, Sin Hang Hiap dan ketua benteng penggantungan. Mungkinkah tidak dapat dicegah terjadinya drama seram itu? Malam segera mengarungi jagad, menutupi pemandangan di rimba penggantungan yang gelap. Setelah kentongan yang pertama dibunyikan, disusul oleh bunyi kentongan kedua. Sebelum kentongan malam dibunyikan tiga kali, di sekitar pohon penggantungan belum terlihat tanda-tanda ada yang bergerak. Pohon-pohon duduk di tempatnya dengan kokoh, hanya daun-daun yang bertiup bunyi, karena godaan angin lewat. Tiba-tiba, satu bayangan lewat masuk ke dalam rimba penggantungan, langsung menuju ke arah pohon maut itu, ia berdiri di sana. Pada punggungnya terlihat menggembol pedang, dia adalah seorang pemuda. Yang mengenakan pakaian warna kuning. Pemuda berpakaian kuning menatap pohon penggantungan beberapa lama, tidak ada tanda-tanda bahwa di atas pohon ini telah terjadi drama baru. Ia mengeluarkan suara dingin, tubuhnya dibalikan dan pergi lagi, sepeninggalnya pemuda berbaju kuning tadi, Dari atas pohon yang agak tinggi, melayang dua orang, mereka adalah si pengemis dan jago muda kita, Tan Ciu. Tan Ciu memandang pengenis tua dan bertanya, Siapakah pemuda berbaju kuning tadi si pengemis tukang ramal menggeleng-gelengkan kepala? Aku belum berhasil mengetahui asal-usalnya, ia berkata. Hektometer, Tan Ciu mengeluarkan suara dari hidung. Berkata saja terus terang, bahwa kau tidak tahu pengemis itu tertawa, ia menyudahi perdebatan itu. Tiba-tiba si pengemis menarik tangan baju Tan Ciu. Ada orang ia memberi bisikan. Tubuhnya melesat dan bersembunyi di semak-semak pohon. Gerakan ini diikuti oleh Tan Ciu. Mereka menyembunyikan diri. Dua bayangan melesat masuk dan tiba di bawah pohon penggantungan mereka mengenakan pakaian berwarna hitam, yang berjalan duluan adalah laki-laki dan yang belakangan adalah seorang wanita. Laki-laki dan wanita berbaju bitam itu memperhatikan pohon penggantungan sebentar, kemudian pergi lagi. Di atas pohon, si pengemis tukang ramal membisiki perlahan, orang-orang dari benteng penggantungan, NG, Tan Ciu mengiakannya. Dua orang dari benteng penggantungan itu meninggalkan pohon penggantungan. Terlihat tubuh Tan Ciu melesat turun dan mengikuti di belakang mereka. Tanpa suara dan tanpa tanda-tanda. Dua orang dari benteng penggantungan tidak mengetahui bahwa diri mereka telah berada di bawah pengawasan orang. Mereka meninggalkan rimba penggantungan berjalan mengikuti jalan raya dan kini tiba di sebuah bukit. Mereka mendaki bukit itu. Di atas bukit ada sebuah rumah yang dibangun dari bahan-bahan kayu. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Di dalam rumah kayu telah berkumpul tiga orang baju hitam, orang yang menjadi pemimpin dari tiga orang ini adalah wanita berbaju hitam, ia duduk di tengah. Inilah wanita berbaju hitam yang Cuyong panggil sebagai Bibi Kang. Dua orang itu berbaju hitam yang baru masuk memberi hormat kepada Bibi Kang itu. Memberi tahu kepada Hyang Chu, kami telah kembali, berkata mereka. Ternyata Bibi Kang itu adalah Hyang Chu dari benteng penggantung ngau, suatu kedudukan yang cukup tinggi. Terlihat ia memandang dua orang tersebut dan bertanya. Ada gerakan tidak? Jawab dua orang yang ditugaskan membuat penyelidikan tentang pohon penggantungan. Bibi Kang ini mengkerutkan kedua alisnya, kemudian memandang orang yang berada di sebelah kiri, seorang laki-laki yang menggendong pedang dan bertanya. Bila ketua benteng akan tiba sebelum jam tiga, berkata orang yang ditanya. Pasti datangnya orang itu menganggukan kepala. Tiba-tiba Bibi Kang ini memanjangkan telinganya, ia merasa ada sesuatu yang tak biasa. Dengan satu gerakan tangan, ia memberi perintah agar semua orang yang berada di dalam rumah bambu itu menghentikan percakapan. Suasana menjadi sunyi dan sepi. Bibi Kang memandang luar jendela dan membentak. Siapa tidak ada jawaban? Bibi Kang melesat keluar diturut oleh kawan-kawannya. Di sana telah berdiri seorang pemuda berbaju kuning, pemuda inilah yang telah memeriksa pohon penggantungan. Kau siapa bentak Bibi Kang? Kepadanya pemuda berbaju kuning mengeluarkan suara dengusan dari hidung. Apa yang kalian kerjakan di tempat ini? Mengapa kau mengintip-intip rahasia? Kami balik bertanya Bibi Kang dengan suara keras. Siapa yang kesudian mengintip-intip rahasiamu? Berkata pemuda baju kuning itu ketus. Semua orang berbaju hitam tertegun. Pemuda berbaju kuning itu bertanya lagi kalian dari benteng penggantungan. Betul, mereka membenarkan pertanyaan itu. Mengapa tidak terlihat ketua kalian bertanya pemuda baju kuning lagi? Wanita berbaju hitam, Bibi Kang itu berkata dingin. Bagaimana kau tahu bahwa ketua kami tidak datang syukurlah bila ia datang? Berkata si pemuda baju kuning. Aku akan menunggu kedatangannya, siapakah pemuda berbaju kuning ini? Dengan maksud tujuan apa menantikan kedatangan ketua benteng penggantungan? Mari kita teruskan cerita di bagian bawah. Pemuda berbaju kuning menempatkan dirinya di antara rombongan berbaju hitam itu. Si Bibi Kang menjadi naik darah, ia membentak. Apa maksudmu menantikan ketua kami? Apa jabatanmu di dalam benteng penggantungan? Balik tanya pemuda itu. Wanita berbaju hitam si Kang ini adalah salah satu dari yang cubenteng penggantungan. Kecuali ketua, urutan selanjutnya adalah yang cu emas, perak dan tembaga, dia adalah yang cu tembaga itu. Suatu jabatan yang cukup tinggi. Mendengar pertanyaan si pemuda berbaju kuning, ia merasa tersinggung. Dengan orang yang sepertimu, ku kira belum mempunyai kesempatan bertema muka dengan ketua benteng kami, Ia berkata, ku kira ketua benteng kalian harus mengirim undangan kepadaku, berkata pemuda itu. Bila ia datang, beritahukan kehadiranku tubuh nfa melesat dan meninggalkan bangunan bambu, tempat yang menjadi markas pos orang-orang benteng penggantungan itu. Wanita cantik berbaju hitam ini ada niatan untuk bergebrak tangan. Apa mau perintahi ketua benteng tidak mengijankan ia melakukan sesuatu yang berada di luar rencana? Ia gagal menjegahnya. Orang-orang berbaju hitam mengajukan pertanyaan kepadanya. Yang cu siapakah pemuda tadi tidak tahu? Kalian boleh pergi. Biar aku seorang yang menantikan kedatangan ketua, empat orang berbaju hitam itu menerima perintah dan meninggalkannya, di sana hanya tinggal wanita cantik berbaju hitam itu, orang yang cuyong sebut sebagai bibi keng. Ia berjalan mundur. Melihat langit, maka kira-kira sudah hampir mendekati pukul tiga, ia bergerak menuju ke arah rimba penggantungan. Tiba-tiba, terdengar satu suara yang membentaknya. Berhenti seorang pemuda menghadang jalannya. Wajah wanita ini berubah. Pemuda yang membentak dan menghadang jalan adalah si jago muda yang galak. Tan Ciu. Bila wanita berbaju hitam itu dapat kenal dengan si pemuda, sebaliknya Tan Ciu tidak kenal kepadanya. Dikala wanita itu muncul pertama kali, Tan Ciu berada di dalam keadaan tidak sadarkan diri, ia masih berada di dalam pangkuan coyong yang menolongnya. Melihat Tan Ciu, wanita baju hitam itu teringat kepada coyong, gara-gara pemuda inilah yang menyusahkan si gadis itu. Wajahnya diliputi hawa kemarahan. Ia membentak. Kau lagi Tan Ciu terkejut. Kau kenal denganku ia bertanya. Betul berkata wanita itu. Kau orang dari benteng penggantungan tidak perlu ditanya lagi, ada beberapa hal yang ingin ku tanyakan kepadamu. Katakanlah, ketua benteng kalian bernama Tan Kiam Blem wanita baju hitam itu tertegun. Hal ini sungguh berada di luar dugaannya. Ia tersenyum tawar. Kemudian berkata, Maafkan. Pertanyaan ini tidak dapat ku jawab. Betul ia akan segera datang bertanya Tan Ciu. Waktu akan memberi jawaban kepadamu, Tan Ciu tidak memaksa. Bagaimana dengan lain pertanyaan wanita itu memandang si pemuda? Aku ingin mengajukan nama seorang lain, berkata Tan Ciu. Siapakah namanya? Choyong, mengapa kau menanyakan dirinya satu tahun yang lalu? Ia telah dibawa oleh orang-orang benteng penggantungan. Dapatkah aku mendapat berita tentang dirinya? Matikah? Atau masih hidup? Ia sudah mati, berkata wanita baju hitam itu. Hu Tan Ciu termundur tiga langkah. Wajahnya berubah. Satu hawa pembunuhan meliputi paras mukanya. Wanita baju hitam itu mengulangi keterangan. Choyong telah mati, bagaimanakah kematiannya bertanya Tan Ciu? Menerima hukuman ketua benteng kami, aaa, mengapa terkejut? Ia telah melanggar peraturan benteng, sudah selayaknya menerima hukuman itu. Tan Ciu mengertak gigi. Aku akan membunuhnya, ia berkata, demdam nona co harusku balas, ditinggalkannya wanita berbaju hitam itu, masuk ke dalam rimba penggantungan lagi. Dengan maksud tujuan menemukan ketua benteng penggantungan segera. Tan Ciu pergi. Wanita baju hitam itu memandang bayangan belakang si pemada sambil menghela nafas. Tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin, datangnya dari arah belakang wanita baju hitam itu. Cepat ia menoleh ke belakau, di sana tampak satu bayangan hitam, ia segera mengenal bayangan si ketua benteng. Pucu, ia memanggil perlahan. Pucu berarti ketua benteng. Ia dan kawannya sudah biasa menggunakan istilah ini. Bayangan itu adalah ketua benteng penggantungan yang misterius, ternyata ia telah menampilkan diri di tempat ini. Ada gerakan ia berkata, tidak, wanita baju hitam itu memberi jawaban. NG. Pemuda yang baru berlalu tadi, Tan Ciu, NG, ketua benteng penggantungan menyatakan kesediaannya. Dengan satu nada perintah, ia berkata, jangan sentuh dan genggu dia, hamba tahu, kini kau boleh kembali, Pucu, di sini sudah tidak memerlukan tenaga kalian. Dua hiang cu lainnya pun telah kusuruh kembali, baik, setelah memberi hormat wanita berbaju hitam itu pun berjalan pergi. Disusul dengan gerakan si ketua benteng penggantungan, hanya satu kali meluncurkan kaki, belasan tombak telah dilewati, sungguh hebat ilmu meringankan badan orang ini. Di tempat pohon penggantungan, Tan Ciu telah kembali, ia tidak tahu bahwa ketua benteng penggantungan telah menampilkan diri, sangkanya orang pasti ke pos maut ini. Maka ia kembali, naik ke tempat pohon persembunyian dan menyatukan dirinya dengan si pengemis tua. Ada tanda-tanda lain bertanya pengemis itu kepada si pemuda. Tan Ciu menggelengkan kepala. Bagaimana dengan keadaan di sini? Ia balik bertanya. Masih sepi, bercerita si pengemis. Tan Ciu memandang pohon penggantungan, pohon itu berada di bawahnya, pohon palsu itu tetap berdiri di tempatnya, pohon mautiang, telah meminta banyak korban. Terdengar satu geseran angin, dibarengi oleh munculnya seorang pemuda berbaju kuning, langsung pemuda ini menuju ke arah pohon penggantungan. Ia telah berdiri di tempat yang sejarak tiga tombak dari pohon tersebut. Apa maksud tujuan pemuda berbaju kuning, itu? Ingin menantikan kedatangan. Al Gojo. Pohon penggantungan? Pengemis tukang ramal amatir memandang Tan Ciu, wajahnya agak muram. Tan Ciu sedang memusatkan perhatiannya ke arah pemuda berbaju kuning itu. Ia sangat mencurigakan. Dilihat dari gerak-geriknya tentunya pemuda itu mempunyai ilmu kepandayan silat yang sangat tinggi. Apa yang akan terjadi di depan pohon penggantungan? Al Gojo pohon penggantungan, ketua benteng penggantungan, pemuda berbaju kuning, Tan Ciu, si pengemis tukang ramal amatir, si pendekar dewa angin Sin Hang Hiap yang sewaktu-waktu dapat memunculkan dirinya di tempat ini menjadikan suatu rangkaian pohon penggantungan. Apa akibat dari pertemuan daripada para jago silat kelas satu itu? Menjelang tepat kentungan ketiga dibunyikan. Seperti biasa kabut putih tersebut di tempat rimba gelap itu. Semakin lama, semakin tebal. Pemandangan mulai suram dan guram, terdengar suara kentungan yang dibunyikan tiga kali. Hari menjelang pagi yang gelap sekali. Tan Ciu dan pengemis tukang ramal amatir menyembunyikan diri mereka di atas sebuah pohon tinggi. Pemuda berbaju kuning berdiri di tempat yang berjarak beberapa tombak dari pohon penggantungan. Mereka menantikan kehadirannya si Al Gojo pohon penggantungan. Hampir satu jam kemudian, terdengar satu suara bergerak, sesuatu yang menginjak daun-daun rontok di dalam rimba penggantungan. Dan di saat ini terdengar kentungan dipukul empat kali. Satu jam lagi, para petani sudah akan bangun untuk menggarap tanah mereka, serek, serek, serek. Suara ini semakin jelas. Tan Ciu, pengemis tua dan pemuda berbaju kuning mengalihkan pandangan mereka ke arah datangnya suara. Tidak terlihat ada bayangan manusia. Kabut terlalu tebal halimun pagi mengarungi seluruh rimba penggantungan. Mewakinkah Al Gojo pohon penggantungan yang datang? Kini terlihat satu bayangan, itulah bayangan merah yang datang. Tan Ciu mengkerutkan keningnya. Potongan tubuh itu sudah tidak asing baginya, inilah potongan tubuh dari seorang gadis jelita. Pemuda berbaju kuning. Menantikan. Kedatangan bayangan merah itu. Kini bayangan merah betul-betul tiba, ia berdiri di bawah pohon penggantungan. Tiba-tiba pemuda berbaju kuning membentak. Siapa bayangan merah itu bergerak, menoleh ke arah datangnya suara, halimun pagi terlalu tebal. Ia tidak menyangka bahwa ada orang yang menantikan di situ. Tubuh si pemuda berbaju kuning bergerak, menurut bayangan merah itu. Orang ini tidak diam di tempat ia melesat menyingkirkan diri dari tubuhkan orang, kemudian meletakkan kaki di dekat pohon di mana Tan Ciu dan pengemis tua berada. Tan Ciu segera mengenali orang ini hampir ia menjerit. Orang yang berada di bawahnya adalah si jelita merah. Beruntung pengemis tua itu gesit, cepat-cepat ia memberi instruksi, agar Tan Ciu tidak membuka suara. Tan Ciu menahan gejolak hatinya, ia memandang ke bawah, menyaksikan bagaimana jelita merah menghadapi si pemuda berbaju kuning. Pemuda berbaju kuning telah berhadapan muka langsung dengan jelita merah. Mereka saling pandang dengan penuh curiga. A-a-a, tiba-tiba jelita merah mengeluarkan teriakan tertahan. Pemuda berbaju kuning itu pun tidak kalah terkejutnya. Kau hal ini berada di luar dugaannya, wajah jelita merah terjadi perubahan girang, gelmetar, dan aneka macam lagi. Akhirnya ia berteriak. Kau! Ciu Yit Chong Tan Ciu turut tergetar, nama Ciu Yit Chong ini tidak asing baginya, itulah nama kekasih pertama jelita merah yang dikatakan telah mengkhianatinya. Ciu Yit Chong pernah mendapatkan tubuh jelita merah, kemudian meninggalkannya. Ciu Yit Chong juga mengenali bekas kekasihnya itu. Kau ia mengeluarkan suara dingin tidak disangka, kini kita bersua lagi dengan suara gemetar. Jelita merah memanggil, Ciu Koko. Ia menubruk dan merangkul tubuh kekasihnya itu, lupalah bagaimana besar derita yang ditinggalkan oleh Ciu Yit Chong kepadanya. Jelita merah pernah membenci laki-laki ini, setelah bertemu, lupalah kepada kebenciannya. Ia masih mengenangkan cinta lama, cinta itu tetap menyala-nyala. Tepat waktunya jelita merah menubruk Ciu Yit Chong, terlihat pemuda berbaju kuning itu mengayunkan tangan, plaaks. Ia menempiling pipi gadis berbaju merah itu. Jelita merah termundur, ia memegangi pipinya yang dirasakan sangat panas, tamparan Ciu Yit Chong tidak mengenai kasihan. Hal ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Pemuda berbaju kuning Ciu Yit Chong membentak. Ong Leng Leng, apa yang telah terjadi di masa yang lampau itu, tidak mungkin kembali lagi. Ternyata nama kecil si jelita merah adalah Ong Leng Leng. Ia membelalakan metoha hampir jelita merah. Tidak mempercayai pendengaran telinganya. Ong Leng Leng, kau jangan mengimpi berkata lagi Ciu Yit Chong. Kau, jelita merah menangis sedih dahulu aku hanya ingin mempermainkan, saja, kau kejam, betul suatu hari, aku pernah cinta kepadamu. Tetapi waktu itu telah berlalu, kau pemuda bajingan. Ku bunuh kau Ciu Yit Chong menggeram. Jelita merah Ong Leng Leng sangat sedih sekali. Kemarahan telah berlimpah-limpah, membuat dadanya menjadi sesak. Ia menggeram. Ciu Yit Chong, kau telah mempermainkan cintaku, kau telah mendapatkan diriku, kemudian meninggalkanku, kini ingin membunuhku. Bagus. Bagus. He-he-he-he-he, pemuda baju kuning Ciu Yit Chong mengeluarkan suara jengekan. Kau ingin mengadakan perlawanan. Aku ingin membunuhmu berkata jelita merah Ong Leng Leng. Ha-ha. Pemuda baju kuning Ciu Yit Chong tertawa. Jelita merah sungguh-sungguh marah besar, Mungkinkah ada seorang laki-laki yang seperti Ciu Yit Chong ini? Menghianati orang dan membunuh orang? Dicemohkan seperti itu, ia mengayunkan tangan memukul orang. Ciu Yit Chong telah siap sedia, ia menyambuti serangan itu dengan serangan pula. Dua tangan mereka saling beradu, masing-masing bunur beberapa langkah dari kedudukan yang semula. Ternyata dua orang ini sama kuat. Ong Leng Leng maju lagi, ia sangat penasaran. Ciu Yit Chong tidak diam, ia pun ingin membunuh gadis-gadis yang dapat membusukan namanya. Bagaimana akhir kesudahan dari pertempuran ini? Mari kita memeriksa lembaran-lembaran berikutnya. Jelita merah Ong Leng Leng dan pemuda baju kuning Ciu Yit Chong meogadu silat, menentukan kemenangan di atas kekerasan tangan. Sepuluh jurus telah dilewatkan. Belum ada putusan dari pertandingan. Dua puluh jurus. Kini memasuki babak yang ketiga puluh, ilmu kepandayan jelita merah telah mendapat kemajuan banyak. Tetapi lawannya bukan pemuda biasa. Ciu Yit Chong dapat mempertahankan posisi tidak kalah. Belum. Terdengar satu benturan keras lawan keras. Dua bayangan itu terpisah, yang merah ke kanan dan yang kuning ke kiri. Jelita merah Ong Leng Leng. Jatuh. Dengan menyemburkan darah segar. Ciu Yit Chong telah lompat maju lagi, ia mengeram, Ong Leng Leng, apalagi yang kau mau katakan jelita merah tiba-tiba tertawa berkah-kahkan. Hal ini mengherankan si pemuda baju kuning ia segera membentaknya. Apalagi yang kau tertawakan jelita merah menggeram? Hari ini adalah hari yang menentukan hubungan kita, bila bukan kau yang mati, pasti aku yang menjadi korban. Dengan membawa luka yang berat, jelita merah Ong Leng Leng menerkam, ia meneruskan pertempuran itu. Ciu Yit Chong masih kuat, dengan mudah ia dapat memukul mati gadis baju merah ini. Tangannya diayun, mengancam kepala orang, Tan Ciu segera melesat turun, ia menghalangi lagi datangnya serangan pemuda berbaju kuning Ciu Yit Chong itu. Blaar. Ciu Yit Chong berhasil dipukul mundur, jelita merah mengenal si pemuda, ia berteriak girang. Tan Ciu Yit Chong memancarkan sinar kebencian yang tidak terhingga. Tan Ciu menghadapi pemuda berbaju kuning itu. Terdengar suara geram Tiu Yit Chong. Siapa kau? Mengapa usil sekali aku tidak dapat menonton kekejaman tanganmu di tempat ini, berkata Tan Ciu gagah. Eh ada orang yang menjadi bajkingnya Tan Ciu tidak memberikan jawaban. Ia menoleh dan memandang jelita merah. Kau masih menyintainya lah mengajukan pertanyaan kepadanya. Jelita merah Hong Leng-Leng bungkam. Laki-laki yang sepertinya tidak patut diberi kesempatan hidup, berkata Tan Ciu. Jelita merah mengeretek gigi. Baiklah, ia berkata. Tolong, wakili aku membunuhnya. Tidak akan menyesal Tan Ciu meminta ketegasan. Tidak, berkata Hong Leng-Leng singkat. Baik, tubuh Tan Ciu melesat, memberikan serangan kepada lawan. Ciu Yechong tertawa berkata. Ternyata kalian sudah bersekongkol lama ia lompat dan menghindari serangan Tan Ciu yang pertama. Kemudian membalas dengan satu pukulan tangan. Tan Ciu sangat benci kepada pemuda yang seperti Ciu Yechong. Ia memasang kuda-kuda kuat dan menerima serangan itu. Tenaga mereka beradu di tengah. Tubuh Ciu Yechong berhasil didorong mundur sampai dua langkah. Tan Ciu lompat maju lagi. Ia menggertak, hayo, meminta maaf kepada nona O.G. Kentut, pemuda baju kuning Ciu Yechong memaki. Kau memaksa aku membunuhmu berkata lagi Tan Ciu. Kau tidak berani, berkata Ciu Yechong menantang. Mengapa tidak berani berkata Tan Ciu yang segera mengirim satu serangan maut. Nah, terimalah ini Ciu Yechong telah tahu betapa hebat kekuatan lawannya itu, maka ia tak mau menempurnya lagi. Dengan mengandalkan ilmu ringankan tubuhnya yang sudah mencapai tahap paling sempurna, ia menyingkir pergi. Bila ada waktu atau kekosongan, baru ia membalas memberi serangan totokan. Mereka saling pukul dan mencari kelengahan lawannya. Di dalam sekejap matel lima jurus telah lewat. Jelita merah Hong Leng Leng betul-betul kecewa akan sikap yang Ciu Yechong perlihatkan kepadanya. Kini dilihat bekas kekasih itu berada di bawahan caman bawahan Tan Ciu, ia tidak menyayangkan lagi jiwa pemuda berbaju kuning itu. Terlihat Tan Ciu membentak, tangan kirinya termiring mengirim satu pukulan. Inilah hebat, pukulan tadi mengandung tiga macam perubahan, kemana saja lawan pergi, ia dapat menyusul cepat. Ciu Yechong masih bukan tandingan jago muda kita, apa boleh buat, ia harus menutup serangan Tan Ciu itu dengan satu pukulan. Tan Ciu mengubah takdik perang, tiba-tiba jarinya dikeraskan, mengganti pukulan menjadi totokan. Jalan darah tongteng yang diancam. Maksud tujuan Ciu Yechong mendesak lawannya gagal, dengan care itu ia dipaksa melakukan satu gempuran keras lagi. Tan Ciu memperhitungkan sampai di sini, maka totokan diganti lagi, serangan pukulan memapaki serangan Ciu Yechong. Akhirnya mereka pun mengadu tangan. Aduh, Ciu Yechong terpukul mundur, Tan Ciu tidak memberi kesempatan lawan itu bernapas, ia menyusul dan mengirim satu pukulan lain tepat mengenai dada pemuda baju kuning itu. Ciu Yechong memuntahkan darah segar, tubuhnya jatuh di tanah ia pingsan. Tan Ciu siap menamatkan jiwa pemuda tukang mempermainkan cinta ini, tangannya diangkat lagi. Tiba-tiba terdengar satu suara yang datang dari belakang. Jangan Tan Ciu membatalkan liatan itu. Ia menoleh dan dilihat olehnya pengemis tua itu telah lompat turun dari atas pohon persembunyiannya. Tan Ciu memandang pengemis tukang ramal amatir itu dengan sinar mata, tidak mengerti. Pengemis itu segera menotok beberapa jalan darah Ciu Yechong baru ia menghampiri Tan Ciu. Maka Ciu Yechong sadarkan diri. Tan Ciu menegur orang. Apa artinya ini si pengemis menunjuk ke arah Ciu Yechong dan berkata, dia tidak boleh dibunuh mengapa dia adalah anak murid pendekar Dewa Angin Sin Hang Hiap? Hah? Anak murid Sin Hang Hiap? Masakan orang jahat seperti Ciu Yechong ini mau diterima menjadi murid oleh seorang pendekar. Kenamaan Tan Ciu menaruh curiga, pengemis itu mengulang keterangannya. Dia sungguh-sungguh ahli waris Sin Hang Hiap. Jagotua yang telah berumur lebih dari setengah abad itu, Tan Ciu belum pernah takut kepada orang termasuk si jagotua Sin Hang Hiap, wajahnya semakin beringas. Hawa pembunuhan belum lepas dari paras yang cakap itu. Terdengar si pengemis tua berkata lagi. Memukul anjing pun harus memilih tempat, melibat suasana dan gelagat. Lihatlah dulu majikan yang mempunyai dan memelihara binatang itu. Orang yang seperti Siu Hang Hiap, kita tidak boleh mengutak utiknya, Tan Ciu berkata dingin. Semua orang boleh menjadi takut dengan Sin Hang Hiap. Tetapi aku tidak, tubuh si pemuda melesat ke arah Ciu Yechong dan mementak pemuda berbaju kuning itu. Kau anak murid Sin Hang Hiap betul, Ciu Yechong membenarkan pertanyaan ini. Memandang wajah Sin Hang Hiap, aku memberi kesempatan yang terakhir, agar kau dapat sadar diri kesalahan. Meminta maaflah kepada nona ong tidak mau berteriak Ciu Yechong. Kau jangan membawakan sikap kepala batu, bila kau berani membunuh diriku, bahaya segera tiba di atas kepalamu. Jiwamu pun tidak mungkin dapat dipertahankan, Tan Ciu tertawa berkah-kakan. Akanku bunuh kau dahulu, ia berkata. Akanku lihat, betulkah tidak dapat mempertahankan jiwaku. Tan Ciu mengayun tangan dan memukul ke arah Ciu Yechong yang sudah tidak berdaya sama sekali itu. Tiba-tiba si pengemis tukang ramal amatir melesat, ia menerima pukulan Tan Ciu tadi. Maka jiwa pemuda baju kuning itu ditolong lagi. Jangan dia berteriak keras. Tan Ciu membentak pengemis usil ini. Apa yang kau mau kau tidak dapat melepaskannya bertanya si pengemis. Betul, sudah memperhitungkan segala akibat dari perbuatanmu ini. Segala akibatnya akan kupikul sendiri, berkata Tan Ciu pengemis tua itu mengundurkan dirinya. Ciu Yechong tahu, tidak mungkin meminta pengampunan, menggunakan kelengahan Tan Ciu, tiba-tiba ia meletik cepat, menyerang si pemuda. Maksud tujuannya ialah, dengan satu kali pukul, membokong Tan Ciu. Tan Ciu tidak lengah, ia menyingkir ke kiri dan memberi satu pukulan maut. Terdengar satu suara jeritan yang mengerikan, kepala Ciu Yechong telah hancur pecah di kalah tubun itu jatuh, napasnya telah terhenti sama sekali. Ia mati. Tan Ciu menjadi tertegun, wajah si pengemis tua itu berubah. Bocah, ia berkata Sin Hang Hiap tidak nanti mau menyudahi perkara ini begitu saja, segala tanggung jawab akan kupikul seorang diri, berkata Tan Ciu. Kau belum kenal watak si pendekar Dewa Angin Sin Hang Hiap itu, kata-kata ini terputus oleh jeritan si jelita merah Ong Leng Leng. Ciu Koko, membiarkan hawa kemarahan dan kejengkelannya lewat. Ong Leng Leng tidak meninggalkan kenangan lama begitu saja, biar bagaimana Ciu Yechong adalah pemuda yang pernah dikasihi olehnya. Kini pemuda itu telah mati, bagaimana ia tidak bersedih? Ia menubruk mayat itu dan menangis menggerung-gerung. Tan Ciu menjadi bingung, ia segera sadar bahwa langkahnya tadi yang tergesa-gesa itu adalah satu langkah set yang salah. Tidak seharusnya ia membunuh pemuda yang dikasihi oleh gadis itu. Hampir Tan Ciu mengucurkan air mata. Kelopak itu telah basah dan berkaca-kaca. Di depan pohon penggantungan terjadi. Drama pembunuhan yang seperti ini. Tiba-tiba melayang datang seorang mengenakan pakaian abu-abu dan kecepatan orang ini sangat luar biasa. Di dalam sekejap mata, ia telah berada di sana. Ia adalah seorang tua yang sudah berambut dan beruban putih. Pengemis tukang ramal amatir mendungakan kepala, ia sangat terkejut. A-a-a-a-a-a, mulutnya terbuka lebar. Orang tua berpakaian abu-abu membentak. Siapa yang membunuhnya ia menunjuk ke arah mayat Ciu Yit Chong. Suaranya seram dan penuh hawa pembunuhan. Tan Ciu memandang orang tua itu, dari kata-kata yang dicetuskan olehnya, dengan mudah ia dapat menduga, siapa orang yang baru datang ini. Dia adalah pendekar dewa A-a-gim Sin Hang Hiap. Tan Ciu menghadapi orang tua itu. Kau siapa ia balas mengajukan pertanyaan. Orang tua berbaju abu-abu mengalihkan pandangan matanya, kini diarahkan kepada jago muda kita. Aku sedang bertanya, siapa yang membunuhnya ia membentak si pemuda. Aku Tan Ciu menunjuk hidung. Kau orang tua itu agak kurang percaya betul. Tentunya kau inilah yang bernama Sin Hang Hiap cocok dengan alasan apa kau membunuh muridku. Ia telah mempermainkan seorang wanita bahkan tidak mau mengakui kesalahannya. Maka wajib menerima kematian. Hektometer, orang tua berbaju abu-abu itu mengeluarkan suara dari hidung. Ia wajib menerima kematiannya. Dan kau apa tidak wajib menerima kematian si pendekar dewa angin Sin Hang Hiap mendekati Tan Ciu. Hal ini mengejutkan si pengemis tukang ramal amatir. Ia maju menyelak di antara dua orang tersebut. Sabar, ia mencoba mendamaikan perkara. Sin Hang Hiap menatap orang yang menyelak masuk. Segera ia menjadi terkejut. Hei, pengemis bau, ternyata ia kenal wajah pengemis ini. Mengapa kau berada di tempat ini? Eh, kau ingin campur urusan mana ku berani turut campur urusan ini, berkata si pengemis. Hanya di dalam hal ini. Cukup. Berdirilah di samping sana, berkata pendekar dewa angin Sin Hang Hiap. Maukah kau mendengar sedikit? Keteranganku pengemis itu masih berusaha. Katakanlah Sin Hang Hiap menganggukan kepala. Muridmu telah mempermainkan kesucian seorang gadis, kesalahan ini tidak mau diakui olehnya. Suatu kesalahan besar yang tentu berada di luar tahumu, gadis mana yang telah dipermainkan olehnya? Pengemis tukang ramal amatir menunjuk ke arah jelita merah Ong Leng-Leng. Itulah orangnya, ia berkata. Kesalahan di pihak murid sendiri. Sin Hang Hiap tidak mau melibatkan diri dengan gadis itu. Kini ia memperlihatkan watak yang sok menang itu. Dimisalkan muridku melakukan sesuatu yang salah, ia pentang suara, sebagai gurunya, aku wajib memberitahu. Akulah yang berhak menghukumnya. Dengan alasan apa kalian turun tangan kepada dia? Sudah tidak ada aturan. Dengan dalih apa kalian membunuh dirinya? Sudah tidak ada tata hukum? Tidak memandang mata padaku? Ingin menantang Sin Hang Hiap? Merasa diri sendiri sudah pantas? Merasa sudah berkepandai yang tinggi? Ingin menjadi jago? Ingin merajai rimba persilatan? Tan Ciu tidak sabar ia memotong pembicaraan orang. Ini yang dinamakan guru kencing berdiri, murid kencing berdiri, murid yang bejat moral tentu mempunyai guru yang tidak tahu aturan. Sin Hang Hiap, orang lain boleh takut kepadamu, aku Tan Ciu tidak takut kepadamu, Sin Hang Hiap, mengertak gigi. Bagus ia berteriak, di dalam tiga gebrakan aku segera menghancurkan batok kepalamu, tanpa menunggu jawaban orang, tubuhnya melesat dan menerkam ke arah Tan Ciu. Tiba-tiba bergeraklah satu suara yang sangat keren sekali. Sin Hang Hiap, kau berhenti, Sin Hang Hiap adalah jago kenamaan yang menganggap dirinya terpandai di kolong dunia, kini dapat didatangi orang tanpa kesadarannya, tubuh yang melesat tadi dengan tidak terhenti sama sekali, berputaran dan kembali ke tempat asalnya. Batalah setangan yang ditujukan ke arah Tan Ciu. Terdengar lagi suara yang keren tadi. Sin Hang Hiap berani kau mengganggu selembar rambutnya orang yang pertama mati adalah kau sendiri, seorang berbaju hitam terpeta di dalam rimba penggantungan, dialah yang memberi ancaman kepada si pendekar dewa angin Sin Hang Hiap. Siapakah bayangan orang berbaju hitam ini? Mungkin Al Gojo Pohon Penggantungan? Mungkinkah Ketua Benteng Penggantungan? Mungkin Tan Kiam Lem. Mari kita meneruskan cerita yang masih harus dibaca ini. O-O-D-W-O di bawah pohon penggantungan beberapa orang sedang bersih tegang, mana kala pendekar dewa angin Sin Hang Hiap ingin membunuh Tan Ciu. Muncul seorang berbaju hitam, dengan suara yang galak, keren dao temberang menantang dan mengancam Sin Hang Hiap. Semua orang menduga-duga siapakah orang ini. Bayangan orang berbaju hitam itu tidak segera maju. Ia berdiri jauh-jauh dari semua orang berada. Tidak peduli siapa, orang ini berani menantang Sin Hang Hiap, tentu mempunyai ilmu kepandayan yang sangat luar biasa. Setelah kembali di tempatnya yang semula, Sin Hang Hiap tertawa berkah-kahkan. Bayangan hitam itu membuka suara lagi. Sin Hang Hiap, kau tidak percaya Sin Hang Hiap menutup suara tertawanya dan membentak. Dari lagu dan nada suaramu, tentunya seorang tokoh berkepandayan tinggi, sebutkanlah namamu. Kukira tidak perlu, takut orang berbaju hitam itu mengeluarkan dengusan, bila aku takut kepadamu, tentu. Tidak. Berani mengeluarkan tantangan, bukan? Akan ku buktikan tokoh dari manakah yang berani mengganggu ku.